Intro Sia-sia, jurus matuk PA212 lewat Ijtima Ulama 4 Dilansir dari pepnews.com Persaudaraan alumni atau PA212 berencana menggelar Ijtima Ulama 4 Untuk menentukan sikap setelah capres yang diusungnya Prabowo Subianto bertemu dengan presiden terpilih 2019-2024 Jokowi Dodo Menurut novel BAMUKMIN, selaku jurubicara PA212 Acara tersebut rencananya dilaksanakan pada awal Agustus Novel sendiri menyayangkan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi Yang tidak didahuli komunikasi dengan PA212 Seperti yang kita tahu, PA212 memiliki gerakan awal yang besar Sejak kasus tuduhan penistaan agama membelit mantan gubernur DKI Jakarta Kita semua juga tahu bahwa hampir media di Indonesia Merekam momen di mana Prabowo mengucapkan selamat bekerja kepada rivalnya Jokowi Dengan adanya ucapan tersebut, polarisasi politis antara kubu 01 dan 02 haruslah berakhir Namun, sepertinya novel merasa kecewa dengan pertemuan yang menyejukkan tersebut Ia mengatakan bahwa sejak MK membacakan hasil putusan Pilpres 2019 Prabowo belum pernah berkomunikasi dengan pihak PA212 Seakan novel merasa dilangkahi Padahal pertemuan kedua anak bangsa tersebut tidak ada kaitannya dengan PA212 Prabowo tentu memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun demi terwujudnya persatuan Indonesia agar guyub rukun kembali Sikap yang ditunjukkan oleh PA212 tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kelompok pendukung Prabowo Sandiaga senang Dengan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di MRT Bahkan PA212 juga hendak melangsungkan ijtima ulama keempat yang rencananya akan digelar pada Agustus mendatang Pertemuan tersebut rencananya akan membahas sikap politik usai Prabowo bertemu dengan Jokowi PA212 bahkan mengancam akan meninggalkan ketua umum Gerindra itu bila Prabowo bersedia dirangkul Jokowi Pertemuan yang digagas oleh PA212 itu tentu patut dipertanyakan apa urgensinya bagi bangsa Indonesia Padahal rangkaian Pilpres 2019 sudah selesai sampai pada tahap putusan MK Padahal masyarakat menginginkan adanya rekonsiliasi dan itu sudah terwujud dengan sangat akrab Sehingga penyelenggeraan ijtima ulama jilid keempat jangan sampai menginginkan keterbelahan di Indonesia Padahal ulama merupakan tokoh terhormat Ulama merupakan sosok yang dihormati dengan visi keislaman dan keilmuannya sebagai pewaris nabi Bukan lantas membenci akan pertemuan yang mendamaikan Menurut PBNU Mas Duki, di NU pelaksanaan ijtima hanya dilakukan untuk membahas masalah fikih dan keagamaan Bukan untuk membahas politik praktis Dirinya pun menyebutkan bahwa NU tidak akan terlibat dalam ijtima ulama yang digagas oleh PA212 tersebut Jika kelak PA212 pertujuan untuk memberikan dukungan terhadap persatuan masyarakat itu tentu merupakan sesuatu yang bagus Namun, jika ingin memelihara keterbelahan, apalagi menuduh junjungannya sebagai pengkhianat Hal tersebut tentu sebuah kontraproduktif dari apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia Yaitu Persatuan Bangsa Pasca Pemilu Tak jauh berbeda dengan sikap PBNU, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisnora Harjo Memandang bahwa rencana ijtima ulama keempat tidaklah diperlukan jika acara tersebut hanya merespon pertemuan Jokowi Prabowo Menurutnya, sebuah ijtima tidak perlu bersifat responsif akibat suatu pertemuan antara dua orang Meskipun dalam berdemokrasi tidak ada larangan untuk berkumpul dan berserikat Namun, ijtima ulama keempat merupakan agenda yang syarat akan nuansa politik Hal tersebut tentu dapat memecah rasa persatuan pasca rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi terwujud Pihak PP Muhammadiyah juga menegaskan, tidak ada warga Muhammadiyah yang akan hadir dalam ijtima ulama 4 yang digagas oleh PA212 tersebut Sebab, warga Muhammadiyah akan mengikuti ketentuan Muhammadiyah, yaitu berupa fatwa majelis tarcih dan kebijakan PP Muhammadiyah Nah, jika kedua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut menolak untuk tidak hadir dalam ijtima ulama jilid 4 yang digelar oleh PA212 Maka, menghadiri acara tersebut tentu sebuah kesiasiaan karena tidak ada dampak yang konstruktif bagi bangsa PA212 tentu tidak boleh terkesan mempolitisasi pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk kepentingannya Meskipun, Prabowo merupakan rival politik bagi Jokowi, namun keduanya tetaplah seorang sahabat yang senantiasa menjaga silaturahmi Tentu tidak ada landasan yang kuat bagi PA212 untuk menganggap cunjungannya sebagai pengkhianat karena telah mengucapkan selamat kepada Jokowi Untuk itu, siapapun dulu yang kita pilih, kita tentu harus menerima Legowo dan sportif jika cunjungan kita tidak berhasil menuduki kursi kepresidenan Bukan lantas membuat acara yang aneh-aneh, jurus-jurus mabuk yang berisiko memecah persatuan bangsa Terima kasih telah menonton!